Sejak awal tahun, Taman Mini Indonesia Indah direnovasi dan revitalisasi sebagai salah satu persiapan menuju KTT G20. Angkaran yang dikeluarkan sebesar 1,08 triliun rupiah, lantas sudah sejauh apa progresnya? Simak liputan jurnalis TNBC Indonesia, Bunga Cinka, dan Juru Kamera Rian Ihwan berikut ini. Mirsa sebagai salah satu persiapan menjelang presidensi Indonesia dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan pada bulan November mendatang, Kementerian PWPR tengah mendapat mandat langsung dari Presiden Joko Widodo. Maka dari itu, melalui Direkturat Jenderal Cipta Karya bersama dengan sejumlah perusahaan BUMN lainnya, saat ini tengah merenovasi dan merevitalisasi Taman Mini Indonesia Indah. Renovasi dan revitalisasi ini menghabiskan anggaran sebesar 1,08 triliun rupiah dan juga telah dilakukan sejak awal tahun ini, yakni pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2022. Dan sementara ini, saat ini tengah dilakukan pemeliharaan yang langsung melalui BUMN, yakni TWC atau Taman Wisata Candi. Renovasi ini pemirsa dilakukan dalam 3 zona, di mana zona yang pertama ini adalah Indonesia Klasik, termasuk di dalamnya adalah bangunan parkir, di mana bangunan parkir ini dibangun di yang dulunya adalah bangunan water park atau snow bay. Sementara untuk zona yang kedua, ini adalah arsitektur nusantara tradisi dan budaya, termasuk yang di dalamnya adalah danau seperti yang ada di belakang saya atau archipelago ini. Jika kita lihat dari atas akan membentuk miniatur dari pulau-pulau Indonesia. Dan juga jika pada malam hari ini akan ada lampu yang menyala warna-warni dan tentunya ini indah dan juga cantik sekali. Sementara untuk anjungan-anjungan dari berbagai provinsi, ini saat ini juga tengah dilakukan renovasi, namun dikelola langsung oleh pemerintah daerah setempat. Dan untuk zona yang ketiga ini adalah zona modern. Dan pemirsa, tujuan dari renovasi ini tentunya selain untuk merepresentasikan dan juga memberi tahu keberagaman serta kekayaan potensi daerah dan budaya yang ada di Indonesia, ini juga untuk mengembalikan konsep awal dari dibangunnya Taman Mini Indonesia Indah yakni sebanyak 70% adalah kawasan hijau dan 30% lainnya adalah bangunan. Sehingga nantinya kita akan melihat banyak bangunan yang akan hilang dan digantikan oleh kawasan hijau seperti yang akan dijelaskan oleh Direktur Jenderal PT Cipta Karya, Diana Kusumastuti berikut ini. Kita sebenarnya konsep untuk merenovasi Taman Mini ini adalah mengembalikan Taman Mini yang dulunya itu penuh dengan bangunan, termasuk di masing-masing anjungan. Karena masing-masing provinsi itu akhirnya membangun bangunan untuk keperluan dari masing-masing provinsi. Jadi ada mesh dan sebagainya. Nah seperti di Jawa Barat, akhirnya beberapa kita bongkar Bapak, karena tuntutan kita adalah 70% hijau. Jadi kita kembalikan untuk hijau dan bangunan itu hanya 30%. Nanti kita bisa lihat banyak bangunan-bangunan yang hilang dan kita ganti dengan penataan kawasannya berupa penghijauan-penghijauannya. Ya pemirsa saat ini progres dari renovasi dan revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah saat ini sudah hampir 100% dimana akan dibuka untuk masyarakat umum setelah rangkaian dari KTT G20 ini selesai dimana pada 6 Oktober tahun 2022 akan dilaksanakan pertemuan antarparlemen yang akan dilaksanakan di sini. Dan setelah itu akan dilakukan atau akan dibuka secara umum kepada masyarakat secara bertahap yakni akan adanya pembatasan jumlah tiket. Namun untuk pembatasannya lalu juga untuk tarifnya ini belum dapat diketahui. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Bunga Cinka, Rian Ihwan, CNBC Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!